Intro Baik para hadirin, para hadirat, para orang-orang kami, para penengah dan juga para pemirsa dimanapun anda berada Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk pertanyaan Kami akan mempercahkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media Yaitu pertanyaan yang pertama ditanya dari Indri dari Madiun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, bagaimanakah niat puasa Ashura? Bolehkah digabung dengan puasa sunnah Senin Kamis dan juga puasa kodoh? Dan juga buya, apakah amalan untuk wanita yang sedang had sehingga tidak bisa melaksanakan puasa Ashura? Tapi bisa mendapat kaedah dari puasa Ashura yang bisa menghapus dosa-dosa itu Terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, niat puasa Ashura Dan juga kesekalian niat puasa Taswa Puasa Taswa adalah tanggal 9 untuk kita berbeda dengan orang Yahudi Tanggal 9 besok hari Rabu insyaAllah Niat puasa itu adalah tidak harus pakai bahasa Arab Bahkan juga tidak harus diucapkan oleh lidah Anda Kalau Anda ucapkan boleh-boleh saja Kita permudah saja gara-gara diajari niat bahasa Arab yang tidak hafal lalu tidak puasa nanti Yang penting puasanya niatnya begini Allah, saya puasa tanggal 9 Muharram ya Allah Allah sudah tahu Ya Allah, saya puasa tanggal 10 Muharram ini Saya puasa Ashura ya Allah Allah sudah faham Pokoknya Anda lintaskan Kaman waktu niat itu Niat itu waktunya adalah mulai tadi Maghrib itu untuk besok Mulai tentang Maghrib, der, sudah boleh bisa Anda boleh niat Misalnya besok itu tanggal 10 Tanggal 10 Arab itu kan mulainya adalah Maghrib tadi Hari Maghrib sudah Anda boleh niat Niatnya begini dalam hati Aku ingin niat puasa Ashura Sudah sah Aku puasa Ashura Aku niat puasa Ashura Selesai Aku niat puasa Taswa Selesai Itu niatnya dipermudah Nah Kemudian apakah boleh puasa Sunnah Itu digabung dengan puasa Senin Kemis Karena Ashura memang betul Lepas tanggah hari Kamis Sunnah dengan sunnah dalam puasa Boleh digabung Sunnah Sunnah yang dikukakan dalam puasa Boleh digabung Kalau sholat tidak Kalau sholat Misalnya Ba'diah Duhur digabung dengan Kobliyahnya Atau Ba'diah Duhur yang belum dilakukan Tak tahanya sudah masuk Waktu asar Kobliyah asar digabung Kobliyah Duhur gak bisa Atau Duhat Selain Dibadengi dengan Duhat Misalnya malam ya Malam fitir Dibadengi dengan Ba'diah Isya gak sah Kalau sholat Kalau puasa Sunnah Digabung dengan sunnah Boleh Anda niat puasa Muharram Sepuluh Muharram Aku niat puasa Sekalian hari ke Kamis Dapet Tapi kalau puasa Sunnah digabung dengan Fardu Puasa kotok Gak boleh Jadi gak boleh Kalau sunnah puasa dengan sunnah Puasa boleh digabung Pahlanya dapat semuanya Tapi kalau Fardu Puasa yang wajib Tidak bisa dibarengkan dengan Yang sunnah Misalnya Tanggal sepuluh Muharram atau Ashura Anda gabungkan dengan Kodok Ibu-ibu yang punya utang Maka katailah Gak boleh Tapi kalau anda ingin Membayar utang Bayar saja utang Tanggal sepuluh Muharram Niatnya Ya Allah Aku bayar utang Ramadhan Sah Kemudian Allah itu Maha kasih Jarpun anda Niatnya Hanya mengkodok Bayar utang Maka anda Mendapatkan Pahala hari Puasa Asura Sekaligus puasa Hari Senen Tapi gak usah Dimasukkan dalam Niat Itu saja Kemudian Bagi wanita Yang Apa tadi Yang Odur Maka Diganti dengan Amalan apa Tidak ada pengganti Amalannya Ya perbaik Pokoknya gini saja deh Kalau ini ada Dikisahkan Kalau ada orang Biasanya melakukan Satu amalan baik Lalu kemudian Ada odur Maka biarpun Dia tidak melakukan Maka dia mendapatkan Pahala Intinya begini Kalau anda memang Sudah bercita-cita Dari jauh-jauh hari Saya ingin Niat bener Niat beneran loh ya Allah kan tahu Maha tahu Kalau pura-pura Gak Allah Pura-pura InsyaAllah Saya mau puasa Tanggal sepuluh Gak Allah tahu Tapi Kalau memang Anda bener-bener Niat Ingin puasa Sepuluh Muharram Biarpun anda Dalam keadaan Odur Maka anda sudah Mendapatkan pahala Yang penting niatnya Pengen puasa Beneran Artinya begini Kalau tiba-tiba Hari itu sudah tidak Akhir puasa Enggak Puasa Pasti Pasti Saya akan puasa Berarti anda mendapatkan Pahala Ada pun amal yang lain Tidak ada penggantinya Akan Tapi Allah Maha Kasih Selagi seorang wanita Yang dalam keadaan Hid itu rindu Untuk berpuasa Dan kalau seandainya Bener-bener suci Dia akan berpuasa Maka Allah Maha Kasih Akan berikan Pahala Tanda penyesalannya Itu yang perlu anda Tampakkan Bersamaan dengan Hikmahnya Ibn Atta'ilah Sekandari Nyesalnya bagaimana Ya orang kau Bada puasa Ya Allah Saya tidak bisa Sudah saya Bukan berarti Salawat pengganti Tidak Tanda penyesal Salam Sebab ibadah Tidak bisa dihati Dan ibadah yang lainnya Tapi itu Tanda penyesalan Ya Allah Orang pada puasa Enaknya Dapat pahala Ya Allah Semoga aku Bisa dengan salawat Saya dapat Salih Oh berarti Anda penyesal Nah penyesalan Itulah yang menjadikan Anda diberi oleh Allah Pahala Persis Seperti orang yang Melakukannya Wallah Alham Bissawa Selamat menikmati